Pemirsa miris, video tumpukan sampah medis di pinggir pantai tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, beredar di media sosial dan viral. Tak hanya berserakan, sampah bekas antigen tersebut juga hanyut terbawa air laut solat Bali. Beginilah kondisi sisa-sisa bungkus swab antigen yang sebagian telah terbakar ditemukan di pinggir pantai pesisir Dusun Kapuran, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Tumpukan alat medis bekas ini diduga sengaja dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita tahu bahwa sampah medis merupakan jenis sampah yang tergolong berbahaya. Selain mengandung racun, limbah tersebut juga bisa berdampak buruk terhadap biota laut. Petugas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur yang mendapat laporan pun langsung melakukan olah TKP. Hasil penyelidikan, polisi hanya menemukan sampah sisa-sisa pembakaran bungkus dari swab antigen dan tidak ditemukan cotton swab atau stick colok hidung bekas pakai. Jelah perkara yang ada, bahwasannya yang ada itu sampah ataupun bungkus plastik bekas daripada rapid test antigen. Bukan, saya ulangi lagi, bukan limbah daripada rapid test antigen. Atas temuan tersebut, polisi melakukan teguran dan mengimbau kepada semua gerai swab antigen untuk tidak sembarangan membuang sampah dan limbah medis yang bisa membahayakan lingkungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainews, melaporkan.